Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kota Bekasi akan menyekat pintu masuk dan keluar di wilayahnya. Ada tiga titik yang akan dipantau, selain itu beberapa lokasi keramaian juga akan ditutup. Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat akan menyekat tiga pintu masuk dan keluar di wilayahnya. Hal ini untuk mengantisipasi mobilitas warga yang hendak berpergian saat hiburan Natal dan Tahun Baru, serta mencegah penyebaran COVID-19 varian Omikron. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menyatakan, tiga titik yang akan ditutup yakni di Bekasi Barat, Bekasi Timur, dan Medan Satria. Selain itu, ia juga akan menutup sejumlah lokasi keramaian, salah satunya alun-alun Kota Bekasi. Di Subdan Kota Bekasi sudah koordinasi rapat dengan lantas, ada tiga titik. Bekasi Barat, teh botol, dengan tomiak, pintu keluar itu. Kalau tol kan nggak mungkin kita melakukan itu. Ini tiga pintu itulah yang disepakati, ya tentunya nanti ditindaklanjuti oleh teman-teman dari Polres, yang bakal Polres, di Sub dengan Tentul PP kita. Meski begitu tidak ada pemeriksaan surat atau dokumen, penyekatan hanya dilakukan untuk menghindari peningkatan ataupun keramaian warga yang masuk dan keluar Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ayus, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.